oke kali ini saya dapet servisan sebuah lampu short light dari merk pancaran ini dayanya 20w bentuknya seperti ini ini bokongnya lebih besar karena untuk model yang seperti ini untuk driver dan juga papan pcb lednya dibisah jadi yang belakang bokongnya besar ini drivernya drivernya ada disini dan depan hanya papan chip lednya dan ini kondisinya mati total oke saya coba cek dahulu saya coba cek di alat anti-con slide oke dia mati jadi untuk kondisinya sekarang mati total kita langsung aja kita coba perbaiki kita bongkar dahulu untuk casingnya untuk membukanya disini ada 4 buah baut kita lepas dahulu ini bagian frame nya kita lepas dan disini ada kacanya oke nanti kita bersihkan untuk kacanya dan disini ada reflektor ada baut reflektor 4 buah kita lepas dahulu nah jadi seperti ini untuk kedalamannya jadi dia menggunakan chip led tipe 5730 ini biasanya yang 3 pol kita coba cek aja menggunakan led tester oke kita coba cek menggunakan led tester ini untuk mengetahui potase chip led dan juga untuk mengetahui chip led yang mati atau masih hidup nah ini masih hidup terbaca disini 2,9 2,7 2,6 pol ya ini artinya dia menggunakan chip led 3 pol jadi memang untuk tipe 5730 ini untuk potase chip lednya 3 pol ya nah ini berarti disini saya menemukan satu buah chip led yang mati nah ini mati kita coba tandai dahulu ataupun langsung kita coba paketan aja seperti ini oke langsung aja kita coba cari yang lain apakah ada yang mati juga nah ini hidup ini juga masih hidup ini juga masih hidup oke oke jadi disini kita dapat hanya satu buah chip LED yang mati oke sekarang kita coba cek untuk drivernya disini kita akan coba jumper terlebih dahulu lalu kita akan tes lagi untuk mengetes apakah drivernya ini masih bagus atau tidak kita coba nyalakan disini saya sudah siapkan sapit buaya yang sudah saya pasangi staker kita nyalakan kembali si lampu serotnya lalu kita jumper untuk bagian LED yang mati tadi ini saya colokin dahulu oke sudah saya colokin tinggal kita coba sortkan apakah lampunya bisa menyala kalau menyala berarti drivernya masih bisa kita gunakan kembali oke ternyata lampunya masih menyala ataupun lampunya menyala berarti untuk drivernya masih berfungsi di papan PCB nya disini ada empat buah baut kita lepas dahulu untuk perkabelannya kita lepas juga tinggal kita lepas untuk papan PCB nya kita congkel aja seperti ini oke nah disini ada pasta pendinginnya kita bersihkan untuk mengganti chip LED nya sudah saya siapkan ini dia chip nya sama 5730 ini yang setengah watt oke kita lepas dahulu untuk semua chip LED nya setelah itu lalu kita bersihkan untuk sisa-sisa dari kaki chip LED yang tadi kita lepas pakai pemanas langsung juga bisa ya tanpa disodera seperti ini jadi bekas kaki-kaki dari chip LED yang tadi kita lepas kita bersihkan dan bersihkan seperti ini jika sudah bersih seperti ini tinggal kita kasih timah kita kasih timah sedikit saja di bagian untuk penempatan si chip LED nya jika sudah dikasih timah tinggal kita pasangkan untuk chip LED nya bisa kita gunakan tipe lain misalkan 5630 ataupun 2835 juga bisa meskipun tegangan berbeda juga bisa tinggal kita sesuaikan saja untuk tegangan keseluruhan dari chip LED nya nah ini untuk tipe yang 5730 bagian positifnya itu yang dalamnya agak melebar dan yang negatifnya yang agak kecil ataupun yang ada coakannya itu adalah bagian negatifnya lalu kita balik seperti ini nah yang bagian sini untuk negatif yang bagian kanan ini untuk positifnya dan juga yang titik tengah juga positifnya ya untuk yang tipe 2835 ini kebalikannya ya siapkan elemen pemanasnya disini saya gunakan bekas terikaan ini untuk melakukan pengecipan dan juga plug nya disini saya gunakan amtek fungsinya agar panasnya ini bisa merata langsung aja kita pasangkan di PCB nya tinggal kita pasangkan untuk chip LED nya pastikan untuk polaritasnya sesuai ya untuk positif-negatifnya untuk rangkaiannya ini 30 seri ya nah jika sudah terpasang tinggal atur ataupun kita tata lagi agar penempatannya bisa presisi oke ini sudah mulai panas sekali oke sepertinya sudah tinggal kita coba tes oke menyala oke sip mantap karena LED tester saja mentok di 24V jadi saya tidak bisa cek keseluruhan seri LED nya ya jadi saya cuma bisa cek seperti ini rencananya nanti saya akan coba buat LED tester yang auto-po yang bisa di 200 atau 300V oke sip tinggal kita bersihkan si chip LED nya menggunakan thinner ataupun bensin jadi kita bersihkan dari sisa-sisa dari flux nya agar tidak berkarat oke hasilnya seperti ini mantap tinggal kita pasangkan untuk perkebalannya dan lanjut kita pasangkan ke casingnya oke reflektor sudah kita pasang oke reflektor sudah kita pasang pasang kacanya nggak pasang untuk remnya oke seperti ini lalu kita baut kembali lalu kita pasangkan kacanya oke hasil akhirnya seperti ini oke hasil akhirnya seperti ini tinggal kita lakukan pengetesan terakhir disini saya sudah pasangkan staker kita coba nyalakan oke mantap oke mantap ya ini untuk lampu serot 20 watt lumayan terang dengan menggunakan chip LED 5730 oke mungkin segitu aja untuk video kali ini mudah-mudahan bisa berbapak terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya